Hai, Cecero Mad Kitchen mau bikin somtam Somtam itu salad pepaya mentah yang berasal dari Thailand Dan ini salah satu makanan paling populer di Thailand ya Somtam atau Green Pepaya Salad Saya pakai pepaya yang masih mentah seperti ini Kita kupas dulu pepayanya Ini ukurannya cukup besar, nanti saya nggak pakai semuanya Sebelumnya saya udah pernah membuat video somtam ya Tapi videonya udah lama banget dan videonya juga kurang bagus Jadi saya mau bikin yang lebih baik dari video sebelumnya Pepaya mentahnya kita cacah aja seperti ini Kita mau memotong-motong pepaya ini bentuk korek api memanjang Biasanya orang Thailand juga caranya sama kayak gini Kayak ibu-ibu di pasar di Indonesia juga sama ya Dicacah-cacah terus diiris kayak gini Hasilnya langsung jadi bentuk panjang-panjang kecil-kecil Nah kayak gini ya Usahakan untuk memotong atau mengirisnya itu setipis mungkin Saya lanjutkan dulu mengiris-iris bentuk julien ya Atau bentuk korek api panjang-panjang Sudah saya potong-potong semua Pepaya mentah yang udah dipotong-potong ini mau saya cuci bersih Boleh juga kalian rendam di air es Biar lebih crunchy Sisanya mau saya masak besok-besok Ini sudah saya cuci bersih Boleh diperas ya Pokoknya ditiriskan sampai airnya habis Sekarang kita bikin saus untuk somtamnya Pakai cabai rawit merah Sesuai selera Kalau kalian mau pedas bisa seperti saya Cabai rawit merahnya banyak banget Karena saya suka pedas Ini sudah dicuci bersih ya cabai rawitnya 3 siung bawang putih Kita ulek dulu cabai rawit dan bawang putih Diulek sampai halus untuk cabai rawit dan bawang putih ini Setelah itu masukkan kacang tanah yang udah disangrai Untuk jumlahnya itu sesuaikan dengan selera Jadi gak ada takaran yang pas harus seberapa ya Ini saya pakai 1 genggam aja Sisanya mau buat topping Kita ulek kasar dulu Jangan sampai halus kacangnya Saya udah menyangrai ebi Ini ebinya sudah saya seduh Setelah diseduh dicuci bersih Terus disangrai ya Sampai mateng Baru kita masukkan ebinya Wajib menggunakan ebi Untuk membuat somtam yang enak itu Diulek-ulek ditumbuk kasar Gak usah sampai halus Gula merah atau gula aren Gulanya saya iris-iris dulu Gula juga sesuaikan selera Tapi biasanya masakan Thailand itu terasa manisnya Mirip sama rujak ya Cuma gak semanis rujak buah Oke saya ulek-ulek dulu gulanya Kalau sudah kita mau tambahkan air asam jawa yang kental Ini wajib banget pakai air asam jawa Dari 3 sendok makan asam jawa saya beri air Diaduk-aduk sampai jadi air asam jawa kita tuang aja Ini jeruk nipis Sudah pasti jeruk nipisnya kurang Karena harus banyak pakai jeruk nipis Dan kulitnya kita masukkan juga ke bahan-bahan sausnya itu Kulitnya bukan untuk dimakan Dia hanya memberi aroma, memberi rasa ya Bahan yang penting lainnya ada kecap ikan Kecap ikan ini bisa beli di supermarket Bisa beli di toko online juga Saya mau pakai 4 sendok makan dulu kecap ikan Masakan Thailand itu memang gak pernah lepas ya Dari kecap ikan hampir sama dengan Vietnam Aduk-aduk sampai tercampur rata Dicicipin lagi kurang apa Pokoknya dia harus asin, pedes, manis, dan asam Saya tambahkan lagi gula merahnya Ini masih kurang manis, masih kurang asam Jeruk nipisnya saya pakai satu lagi Semuanya digunakan 2 buah jeruk nipis Semua bahan sudah saya cantumkan di kolom deskripsi Kulitnya kita masukkan juga ke situ Lalu diaduk-aduk Kulitnya agak ditekan-tekan dengan ulekan Tambahkan 1 sendok makan lagi kecap ikan Bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romed Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Ini kacang panjang Kacang panjangnya kita potong-potong dulu Pastikan kacang panjang ini segar ya Dan sudah dicuci bersih Kacang panjangnya saya tumbuk-tumbuk kayak gini Tapi jangan sampai hancur Cukup dia memar aja Sisihkan dulu Ini pepaya mentah yang udah kita cuci bersih tadi Harusnya itu membuat somtam itu dipalu ya Pakai mortar itu Tapi saya nggak ada Jadi bahan sambalnya atau sausnya Saya campurkan aja di pepaya mentah Dan ini tomat 4 buah Kita potong-potong kasar aja tomatnya Memang seharusnya sih membuat salad pepaya ala Thailand itu Pakai lesung ditumbuk-tumbuk di dalam lesung Ada pepaya muda, kacang panjang, bahan-bahan saus, tomat dan lain-lain itu Ditumbuk-tumbuk di dalam lesung Tapi karena saya nggak punya lesung Jadinya pakai bascom stainless steel aja Sambil diaduk-aduk seperti ini Sambil digetok-getok ya Pakai ulekannya Jadi dia teksturnya nggak keras Kalau udah ditumbuk-tumbuk gini Aduk-aduk sampai tercampur rata Somtamnya udah jadi Saya pindahkan ke piring saji Nanti dia akan berair sendiri ya Kalau baru jadi kayak gini Belum keluar airnya Taburi dengan sisa kacang tanah sangra yang tadi Saya suka banget Kacangnya jadi saya tambahin agak banyak Sebelum disajikan Kita tunggu dulu sampai somtamnya ini berair Karena kalau udah ada airnya tuh Rasanya enak banget Hai, Cecero Mad Kitchen sudah menerbitkan Empat buku resep masakan Semua buku ini diterbitkan oleh Penerbit Gramedia Pustaka Utama Ada buku bongkar rahasia resep makanan viral Sambal dan lauk pedas nampol Frozen food laris dijual Dan masakan favorit sejuta umat ala warung padang Empat buku resep masakan Cecero Mad Kitchen ini Bisa kalian dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia Dan khusus buku yang bertanda tangan penulis Silahkan hubungi nomor WA yang ada di video ini Buku akan saya tanda tangani dengan senang hati Terima kasih Salad pepaya mentah ala Thailand Sudah siap untuk disajikan Ini salah satu makanan favorit saya Saya bisa makan ini seharian ya Enak banget Saya mau cobain Green pepaya salad Bahasa Inggrisnya Atau somtam Bener-bener asin Pedas Asem Manis Kerasa semua Makanan Thailand Memang harus terasa Sausnya itu harus nendang Ada gurihnya juga dari ebi Dari kacang tanah Pepaya mentahnya itu Empuk Kerenyah Kacang panjangnya juga enak Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye